Berada di Dubai ini Bukan sebuah pelanggaran Oh, umat gelang wata penalti So, ini dia menjadi sebuah peluang yang memang didapatkan oleh Indonesia Sintaiyong berikan kabar baik jelang hadapi Afganistan Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani laga uji coba melawan Afganistan pada selasa 16 November 2021 Duel tersebut bakal terlaksana di Stadion Gloria Antalya, Turki Jelang pertandingan dimulai pelatih timnas Indonesia Sintaiyong memberikan sebuah kabar baik Kabar tersebut yakni terkait kondisi pemain squad Garuda Sintaiyong menjelaskan tak ada pemain yang mengalami cedera Selain itu perjalanan panjang yang telah dijalani Evan Dimas DKK menuju Turki juga bukan menjadi masalah Memang tidak ada yang cedera Walaupun perjalanan jauh membuat kondisinya capek Kata Sintaiyong Dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI Tapi kemauan dari pemain sangat tinggi Jadi mungkin bisa menunjukkan performa yang terbaik di pertandingan nanti Ujarnya Tak hanya fisik, Sintaiyong menambahkan bahwa anak asuhnya sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi Semua tak terlepas dari kemenangan yang diperoleh timnas Indonesia dari Taiwan pada beberapa waktu lalu Tepatnya hal tersebut terjadi dalam ajang kualifikasi Piala Asia 2023 yang berlangsung dua laga Pada pertemuan pertama timnas Indonesia meraih kemenangan dengan skor 2 hingga 1 Sementara pada lag kedua timnas Indonesia menang Telak lewat skor 3 hingga 0 Jadi setelah menang melawan Chinese Taipei sangat baik Ucap Sintaiyong Mulai dari suasana dan juga percaya diri Dari pemain pun memang sangat tinggi Jadi dari feelnya sangat dapat dan juga sangat baik suasana semuanya Tuturnya